Berikut ini bursa transfer Liga 1 untuk putaran kedua nanti Madurai United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain asing berkebangsaan Jepang milik PSM Makassar Yaitu Kenzo Nambu Tim Singoe dan Arema FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan top score Liga 2 yang bermain di persela Lamongan Yaitu Julham Jamrun Maung Bandung dikabarkan berminat untuk mendatangkan kembali mantan pemainnya Yang sekarang bermain di Liga 2 bersama PSM Yogyakarta yaitu Hari Yono Tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya Dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain asing PSM Bandung berkebangsaan Spanyol Yaitu Tiron Del Vino Erianto dikabarkan akan dipinjamkan ke tim Liga 2 persela Lamongan Tim Ibu Kota Persija Jakarta Dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan pemain Borneo FC Samarinda Yang sekarang bermain di Liga Cina Yaitu Matius Pato Persija Jakarta Dikabarkan akan melepas salah satu pemain legendaris mereka Yaitu Tony Sucipto ke Persi Kediri Charlie Demug Pemain berkebangsaan Filipina milik Barito Putra ini Dikabarkan diminati tim Ibu Kota Persija Jakarta Mario Gomez Pemain berkebangsaan Brazil milik Madura United ini Dikabarkan sedang didekati tim Singoe dan Arema FC Thomas Dole Thomas Dole dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta pada putaran kedua nanti Kabar terbaru Persija Jakarta akan dilatih Emeral Abus pada putaran kedua nanti Persija Bandung Dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain bertahan milik Persija Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya